Seorang pria di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, nekat menganiaya istrinya hingga meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi di Desa Puliwani, Kejamatan Tubi Taramanu, Kabupaten Poleman pada selasa 28 Desember kemarin. Pelaku berinisial J menganiaya dengan cara memarangi istrinya berinisial S menggunakan senjata tajam. Lebih lengkapnya akan disampaikan Rekan Hasan Basri, Jurnalis Tribun Sulbar yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo Rekan Hasan. Halo Rekan Hasan, bisa Anda informasikan terlebih dahulu bagaimana awal mula hingga pelaku ini nekat menganiaya istrinya hingga meninggal dunia? Ya, kasus kekerasan dalam rumah tangga memang telah terjadi kembali di Kabupaten Polewali Mandar pada selasa kemarin. Di mana kali ini pelakunya adalah seorang warga Desa Puliwani, Kejamatan Tubi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar. Pelaku berinisial J ini menganiaya istrinya berinisial SA sehingga sampai meninggal dunia. Korban ini dianiaya dengan cara diparahi hingga menimbulkan luka-luka pada bagian tubuh korban sendiri hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Ada pun kronologis kejadian sendiri, ini antara korban dan pelaku ini sempat diawali cekco. Namun belum diketahui pasti awal mula sehingga kedua belah pihak ini terjadi cekco. Namun pada saat cekco terjadi itu disitulah dimulai pelaku mengambil paran dan menganayak korban. Dan kasus ini telah ditangani ke polisian. Begitu ya. Rekan Hasan, setelah pelakunya juga sudah diamankan berdasarkan informasinya, apakah sudah diketahui motif penganiayaan tersebut? Ya, dari konfirmasi pihak kepolisian, sampai sejauh ini belum diketahui apa motifnya, karena pelaku sendiri saat ini sementara kritis di rumah sakit, karena setelah kejadian, setelah kasus pembunuhan tersebut, pihak keluarga almarhum juga melakukan aksi balas dendam dengan membacok si pelaku ini, sehingga mengalami luka di sekejutnya tubuhnya, seperti pada bagian punggung, kepala, dan pergelangan tangan. Dan perbankan hingga pelaku sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit Poliwali Mandar. Sementara untuk pelaku penganiayaan sendiri terhadap JD ini, telah diamankan di Mapos, Poliwali Mandar. Baik, Tribunus terkait kasus ini, Rekan Hasan sudah melakukan wawancara bersama AKBP Agung Budi Leksono, selaku Kepala Kepolisian Resor Poliwali Mandar. Berikut kami tampilkan liputannya. Pak, terkait kasus penganiayaan KDRT yang terjadi di lutar itu seperti apa, kronologinya? Saat ini kita dalam penyelidikan, ya Alhamdulillah pelaku sudah kita amankan, kita diberikan cepat, waktu 12 jam sudah, antara 3 jam sudah kita ungkap. Ada dua pelaku sebenarnya, yang pertama ini kasusnya KDRT, sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Kemudian, saudara C ditanya saudara W, mengapa istrinya dibunuh? Kemudian dilakukan tindakan penganiayaan kepada saudara C, saudara W. Jadi, yang diduka pelaku ada dua. Kita sudah amankan, pelaku pertama saat ini kritis, kita sudah lakukan upaya untuk bawa ke rumah sakit, tindakan kepolisian untuk menyelamatkan, dan diduga pelaku sudah kita lakukan, kemudian olah PKP, dan mengambil keterangan saksi-saksi, lakukan bisum, kita amankan PKP, dan saat ini kita sudah amankan pelakunya. Kalau motif dari pelaku pertama, sehingga melakukan pengenayaan terhadap istrinya apa itu? Sementara masih keadaan kondisi kritis, jadi, masih kami kembangkan penyelidikan, dan, kita lengkapi semua penyelidikan ini, kemudian naik penyelidikan, sehingga pelaku bisa kita lakukan tindakan kepolisian, dan kita lihat sesuai aturan. Korban dia nyaya, sehingga meninggal ini dilakukan dengan cara apa? Saat kronosi kejadian itu, suaminya melakukan penganayaan dengan kekerasan. Menggunakan benda tajam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!